Intro Eits, tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya oke, terima kasih selamat menonton Intro Entrepreneurship bukan hanya sekedar memperoleh untung yang berlipat ganda tapi juga usaha untuk memberikan nilai tambah masih di I'm Possible, inspirasi Ciputra, The Entrepreneur dari Impossible jadi I'm Possible Pakci, banyak orang bilang generasi pertama yang membangun generasi kedua yang menikmati, generasi tiga yang menghancurkan nah bagaimana nih Pakci memastikan ini tidak terjadi di Ciputra Group? oke, itu memang pertanyaan yang baik sekali dan usaha saya untuk itu besar sekali perhatian saya supaya kita tidak jatuh pada generasi ketiga tapi saya membalik bahwa saya mengatakan kepada mereka marilah sama-sama kita membangun satu perusahaan keluarga yang kuat jadi sejak muda anak-anak saya kita memberikan saham kita memberikan, langsung mereka berikan saham oke saham itu saya pegang 25% saya 15% empat anak dan menantu saya masing-masing 15% oke nah sejak muda bilang perusahaan ini milik kalian papa hanya sementara semua akan menjadi kalian punya demikian cucu-cucu dari muda kita semua mengatakan ini milik kalian dari papa akan jatuh kepada kalian jadi marilah kita membangun satu perusahaan yang kuat yang besar yang terpandang punya brand image yang kuat oke dan dari pertama dan jangan manjakan anak-anak luar biasa itu bapak entrepreneur Indonesia tapi paci kalau tadi kita kan sudah ngomong dengan generasi kedua anak dan menantu dari paci kayaknya gak fair kalau kita gak tanya langsung ke cucunya paci nah silahkan silahkan hari ini hadir banyak ya paci ya ya oke mungkin kita tanya dulu ke Cipta yes Cipta gimana rasanya jadi cucu dari seorang paci putra opa saya atau paci itu sangat luar biasa tentunya dan sangat memberikan contoh yang luar biasa dan karakternya beliau itu juga luar biasa integritas itu suatu hal yang sangat penting bagi beliau jadi otomatis sebagai cucu tentunya ada beban ada pressure tapi kita harus ingat terus bahwa paci adalah contoh kita jadi tugas kami lebih enteng karena paling utama adalah mengikuti beliau yang paling penting karakternya yang paling penting itu integritas lebih dari yang lain iya dan dari situ kita coba aja gitu itu yang harus ditularkan kepada generasi mida sekarang ya bukan hanya banyak protes tapi juga harus menghargai proses ya sekarang kita mau tanya apakah semua cucu itu harus di bidang properti paci oh tidak enggak ya kita tanya mereka memilih 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 oke bisa ya boleh ya ada pilihan juga ya tapi ternyata kemudian akan memilih properti karena memang udah jatuh cinta disana ya dari kecil lihat kita dengar lagi komentar ini dari Naras biasanya pakci itu kalau kasih wejangan itu biasanya apa yang paling kamu ingat sebenarnya sih kalau sebagai cucu kita enggak begitu tahu bahwa opa itu kalau di luar kan sangat terkenal dan sangat populer kalau kita ngeliatnya sebagai opa ya memang very fatherly figure dan jadi apapun yang dia show ke kita dan dia yang beri selalu menasehatinya untuk lebih ke cara hidup dan nanti kalau sudah lebih besar baru lebih terasa bahwa cara hidupnya karena dia membangun Ciputra Group sebagai family business ternyata applicable terhadap hidup bisnis kita untuk kerjanya jadi kalau saya terima apa yang dari opa sih semuanya dari contoh-contoh kehidupan ya tadi opa juga udah share sama oma 63 tahun ya itu dari jadi role model ya dari sisi sayanya sih oke dan satu hal yang saya selalu salut juga dengan Pak Ci ini bukan hanya masih sehat pikiran masih olahraga masih terus produktif juga kekinian saya dengar-dengar Pak Ci ini juga hobi banget nonton Youtube oh ya Youtube itu satu penumpuan yang luar biasa sebab saya yang tentukan acara apa dan kapan saya nonton sedangkan di televisi dia menentukan acara dan kapan saya harus nonton jadi tiap hari saya belajar di Youtube saya ingin belajar tentang apa saja saya bisa dapat di Youtube sehingga di rumah saya di ruangan makan saya tempat tempat makan saya itu ada tiga televisi di kamar saya ada empat televisi jadi satu mengenai olahraga satu mengenai warta berita satu mengenai inovasi-inovasi untuk Youtube oh satunya lagi Pak Ci untuk nonton I'm Possible jenisnya itu luar biasa I'm Possible itu betul-betul harus dipegang everything can be possible dan terakhir selain begitu banyak hal meluangkan waktu dengan keluarga membuat universitas satu hal Pak Ci juga sangat menikmati art lukisan betul ini saya lukisan itu akan peringatan 100 tahun Hendra Gunawan lahir dia saya mau koleksi kira-kira 55 tahun yang lalu saya lihat Hendra Gunawan aduh luar biasa ini saya masih membeli saya beli-beli-beli masih murah sehingga terkumpul lebih dari 100 buah nah itu oleh karena itu dalam surat korespondensi Hendra Gunawan saya mengatakan semoga satu waktu saya akan bikin museum buat dia nah betul sekarang ada museum Hendra Gunawan saya juga punya yasan yang saya sangat benahi yaitu yasan jaya raya jaya raya yang menghasilkan belu tangkis menghasilkan susi santi ada tiga medali emas dari Indonesia dapat empat medali emas tiga dari yasan jaya raya dan samping sekolah tadi adalah pendidikan entrepreneur dan itulah Pak Ciputra seorang developer yang bukan hanya membangun bangunan tapi membangun kota dan paling penting membangun sumber daya manusia menelurkan entrepreneur-entrepreneur muda lainnya khususnya untuk di Indonesia pastinya satu jam tidak cukup untuk belajar dari Pak Ciputra dan semua itu sudah tertuang dalam buku biografi Pak Ciputra di Entrepreneur dan bagi saya Pak Ciputra bukan hanya seorang entrepreneur yang punya visi tapi juga punya hati lewat kisah hidupnya kerja keras karakter iman dan cinta yang sangat besar terhadap apa yang dilakukannya beliau adalah sungguh sebuah contoh nyata dari impossible menjadi impossible dan malam ini izinkan saya untuk mengutip tulisan dari buku terbaru beliau tiga pesan possible saya malam ini yang pertama berjuanglah untuk mencapai sesuatu yang baik dalam hidup yang kedua berjuanglah untuk bermanfaat dan berprestasi dan yang ketiga berjuanglah agar setiap hal yang kita buat bisa memberi makna bagi orang lain selain untuk diri sendiri karena hidup ini bukan tentang setinggi apa kita bisa mencapai sesuatu tapi semampu apa kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang berarti dan bernilai oke terima kasih sekali anda sudah menyaksikan I'm possible malam ini dan khususnya untuk anda yang menyaksikan malam ini ada hadiah spesial di account instagram kami at im underscore possible metro tv jadi untuk pemenang yang beruntung nanti akan mendapatkan buku terbaru dari paci putra berjudul The Entrepreneur ya jadi terima kasih sekali lagi saya Mary Riana dan paci putra pamit mundur diri sampai jumpa minggu depan dari impossible jadi impossible terima kasih hi friends terima kasih ya kamu sudah menonton I'm possible episode kali ini nah untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm possible di studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup whatsapp disana akan ada langkah-langkahnya dan pendaftaran gratis jadi tunggu apa lagi daftarkan diri kamu sekarang juga bawa teman yang banyak dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati